Halo guys, kalian sudah penasaran banget kan dengan hasil tangkapan jaring geng tiktok? Mari ikuti aku melihat keseruannya ya Oke guys, kita lanjut lagi nih cerita yang kemarin Setelah kemarin jaring tetanggaku mendapat banyak banget gerombolan GT Kalian ingat kan di belakang jaring dari tetanggaku itu geng tiktok menebar jaring juga Dan inilah keseruannya dan kalian harus melihat hasilnya sampai akhir ya Kalian harus fokus ke tengah-tengah jaring tepat di ombak-ombakan itu Kalian melihat bukan itu ikan-ikan yang meluncur bebas bersama ombak-ombak yang pecah dari tengah laut guys Dan coba kalian lihat itu di tengah-tengah jaring Ikannya banyak banget mengamuk di dalam jaringnya geng tiktok guys Coba kalian lihat Rifki Rifki terus mengamankan atau mengarahkan para penariknya agar jaringnya tidak mereng dan tertanam dalam pasir Kalian coba lihat itu Ikan-ikannya terus saja berontak di dalam jaring guys Dan ini saking penuhnya ikan di dalam jaring sampai ikannya pada lari minggir gitu loh Dan para warga mulai mengambil ikannya juga Seberapapun banyaknya ikan di dalam jaring Rifki harus tetap fokus mengarahkan jaringnya guys Karena percuma jika jaringnya tidak benar arahnya mereng dan tertanam dalam pasir Maka ikan-ikan ini akan lepas dengan sendirinya Rifki harus terus menginjak timahnya agar ikan tidak lewat di bawah timah Dan juga mengangkat pelampung dan mengencangkan jaringnya Rifki juga terus mengarahkan para warga agar tidak mengangkat timahnya dan mengambil ikan dari bawah timah guys Coba kalian lihat ini Ikan-ikan masih banyak banget di dalam jaring Dan para penariknya tidak boleh maju ke depan Hanya Rifki yang boleh ada di depan guys Tapi ini para warga terus-terusan saja mengambil ikan dari dalam jaringnya Ya ampun coba kalian ada di sini Kalian pilih posisi yang mana Membantu menarik jaring atau ikut mengambil ikannya dari dalam jaring guys Kondisi seperti ini sudah tidak kondusif banget Coba kalian lihat ini Para warga mengangkat timahnya Sedangkan kalau timahnya diangkat itu menyebabkan jaringnya atau ikannya itu lewat di bawah timah guys Padahal kalian lihat itu penariknya berusaha mengencangkan timahnya Menempelkan timahnya di pasir Tapi coba kalian lihat ini Jaring hijau sudah full dengan ikan guys Dan jaring tariknya sudah habis ditarik gitu dong Dan sebentar lagi penggiringan ikan di dalam jaring hijau akan dimulai Tapi kalian tahu tidak saking penuhnya jaring hijau kita sudah tidak bisa menggiring ikannya lagi Sehingga kita harus membawa tali ke tengah dan mengikat-ngikat jaring hijaunya Karena bahaya banget jika ikan-ikan ini terkumpul di ujung jaring hijau Maka jaring hijaunya akan menggembung dan susah banget untuk dipinggirkan guys Lihat aja itu hasil tangkapan kita hari ini Lebih banyak daripada tetangga aku yang pertama tadi Wah banyak banget kan ikannya guys Kalian belum pernah kan menyaksikan ikan yang masuk ke dalam jaring hijau sampai banyak seperti ini Selama aku menjaring tarik Belum pernah nih aku mendapatkan ikan jiti sebesar ini Satu ukuran ikan jitinya itu berada di ukuran 7 kilo sampai dengan 10 kilogram gitu per ekornya guys Aku tadi khawatir banget kalau jaring tariknya tidak akan kuat menahan dari tenaga ikan ini Karena kalian tahu kan kalau ikan jiti itu tenaganya kuat banget Saatnya jaring hijau dibuka dan ini ikan-ikannya kita masukkan ke dalam perahu guys Wah ini ikannya gede-gede banget Sehingga para penariknya hanya bisa mengangkat 1 ekor sampai dengan 2 ekor ikan saja Para penariknya bergotong royong menyimpan ikannya di dalam perahu geng tiktok dulu guys Karena jika terkena pasir terlalu lama maka kualitas ikannya akan menurun dan membuat dagingnya menjadi tidak keras lagi Atau tidak segar lagi gitu loh Satu persatu ikan jiti yang masuk ke dalam jaring hijau kita angkat ke dalam perahu guys Dan ini para penarik jaringnya bergotong royong mengangkat ikannya Wah ini sih banyak banget Baru beberapa menit saja kita memindahkan ikan dari dalam jaring hijau ke dalam perahu Perahu geng tiktok sudah mau penuh gitu guys Ya ampun alhamdulillah banget ya hasil tangkapannya di pagi hari ini Dan ini coba kalian lihat Ikan-ikannya masih segar-segar banget Itu gede-gede banget kan Satu ekornya saja digendong oleh satu orang guys Wah kalian pernah gak sih melihat ikan sebesar itu Coba kalian lihat ini Inilah kondisi jaring hijaunya yang penuh dengan ikan jiti guys Ya ampun ini saking banyaknya Jaring hijaunya sudah gak bisa digiring lagi Karena ekor ikan jiti itu keras banget Takutnya nanti bisa merobek dan merusak jaring hijaunya Oke guys perahu geng tiktok sudah penuh nih Saatnya kita bawa perahu yang kedua Yaitu perahu tetanggaku juga Aku pinjam gitu loh Untuk menyelamatkan ikan-ikannya ini Dan ini coba kalian lihat Ikan-ikannya walaupun sudah di darat Masih segar-segar banget dong Dan ini perahu yang kedua Diisi lagi dengan ikan-ikannya guys Wah karena ini ikan-ikannya terlalu besar Jadi kita mudah banget memenuhi perahunya Dan ini sisa ikannya dalam jaring hijau guys Masih banyak banget Para penarik jaringnya juga harus bekerja ekstra Untuk memindahkan ikan ini Tapi walaupun ikannya banyak Mereka tidak merasakan lelah gitu loh Karena melihat hasil tangkapan di hari ini Jarang banget kan hasil tangkapan mereka sebanyak ini guys Dan itu membuat mereka semangat banget Perahu yang kedua juga sudah penuh Dan aku kembali mendatangkan perahu yang ketiga Itu loh di tengah laut lagi parkir guys Menunggu gilirannya untuk diisi ikan Nah ini perahu yang ketiga sudah datang Saatnya kita isi ikan lagi Kita harus segera pindahkan nih Ikan-ikan dalam jaring hijau Berpacu dengan waktu dan air yang pasang guys Perahu yang ketiga sudah penuh Saatnya nanti kita isi perahu yang keempat lagi Dan ini perahu yang keempat sudah kita isi lagi guys Wah dan ini ikannya masih banyak banget loh Di dalam jaring hijau Dan semakin lama Para warga juga semakin berdatangan Dan semakin berkumpul Menyaksikan hasil tangkapan kita hari ini Tapi selain berkumpul Mereka juga bisa mengambil ikan loh Bukan bisa mengambil ikan Tapi sudah mengambil ikan Baik dari dalam jaring Maupun dari dalam perahu guys Aku sebenarnya tak masalah dengan hal ini Jika mereka meminta satu saja Lalu pulang Dan tapi Mereka setelah mengambil satu Mereka menaruhnya di rumah Dan mereka kembali lagi untuk meminta Itu yang gak aku suka guys Dari para warga ini Makanya aku terkesan kelihatan pelit Tapi sebenarnya aku gak suka ikanku Diambil lagi, diambil lagi, diambil lagi Karena mereka tidak ikut andil Memperbaiki jaring Tidak ikut andil menarik jaring Tapi mereka marah ikut andil Mengambil ikan-ikan hasil tangkapan kita Guys Perahu yang kelima sudah kita isi lagi Tapi cerita kita tidak sampai disini saja Nanti kita lanjutkan di episode selanjutnya ya Karena masih panjang banget nih cerita kita Sekian dulu cerita hari ini Sampai jumpa di episode selanjutnya